Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Dewan Penguji 1 dan Penguji 2 yang saya hormati serta kepada Bapak Cegunawan selaku dosen pembimbing yang saya hormati, perkenalkan nama saya Siti Asgina Pauziah dari Program Studi Administrasi Bisnis dengan NIM 17031009 Pada kesempatan Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian yang telah saya susun dengan judul Pengaruh Financial Attitude dan Financial Knowledge terhadap Financial Management Behavior pada generasi milenial sukabumi Untuk poin pembahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini terdiri dari 3 poin Poin pertama adalah pendahuluan yang kedua adalah tinjauan pustaka dan yang ketiga adalah metode penelitian Baik langsung saja ke poin pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan Berikut ini ada beberapa fakta-fakta yang melatar belakangi mengapa saya mengangkat judul ini untuk diteliti Fakta yang pertama adalah terjadinya peningkatan transaksi e-commerce di Indonesia Pada tahun 2018 Bank Indonesia mengumumkan bahwa transaksi toko online di Indonesia mencapai Rp77,766 triliun Angka tersebut menjadi sangat besar apabila dibandingkan dengan nilai transaksi pada tahun sebelumnya di mana terjadi peningkatan sebesar 151% artinya 1,5 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan nilai transaksi di tahun sebelumnya Angka ini terus menjadi sangat besar seiring dengan pertumbuhan jumlah e-commerce di Indonesia E-commerce tersendiri menjadi daya tarik baru pada masyarakat masa kini Di mana e-commerce menawarkan berbagai kemudahan kepada penggunanya Baik pada sisi konsumen maupun pada sisi penjual Pada sisi penjual mereka memanfaatkan e-commerce ini untuk memperluas pasar jangkawan mereka Sedangkan pada sisi konsumen digunakan untuk sarana berbelanja online Di mana konsumen menjadi sangat loyal akibat banyak fitur-fitur yang ditawarkan oleh para e-commerce tersebut Di antaranya adanya fitur kemudahan dalam mencari informasi produk Yang kedua adanya fitur terintegrasinya layanan pembayaran Yang ketiga adanya fitur feedback pelanggan Yang terakhir adanya diskon-diskon yang sangat besar yang jarang ditemui di pasar konvensional Sehingga masyarakat mulai berbondong-bondong beralih untuk berbelanja secara online Jika dibandingkan dengan berbelanja secara konvensional Nah menjamburnya toko online tersebut membentuk suatu pola perilaku baru yang cenderung negatif Yaitu perilaku konsumtif Guru besar FEB Universitas Indonesia Prof. Renal Kasali Mengatakan bahwa salah satu permasalahan akut yang terjadi pada masyarakat kelas menengah di Indonesia Adalah adanya budaya konsumerisme Yaitu keputusan ketika pembelian didasarkan atas dasar keinginan semaketa Bukan atas dasar kebutuhan Selain itu pada tahun 2015 OJK merilis data yang menyatakan bahwa Terjadinya peningkatan pada angka marginal prosperity to consume Dan penurunan pada angka marginal prosperity to save Artinya masyarakat memiliki kecenderungan untuk menghabiskan uang mereka Untuk berbelanja dibandingkan untuk menambuhnya Lalu fakta berikutnya adalah Adanya gerakan literasi keuangan yang didukung oleh pemerintah secara langsung Bapak Presiden Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia Menyatakan bahwa beliau menginginkan adanya peningkatan pada angka literasi dan inklusi keuangan masyarakat di Indonesia Karena jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya Seperti halnya Singapura, Thailand, dan Malaysia Angka literasi keuangan Indonesia memiliki gap yang sangat jauh Fakta selanjutnya adalah adanya dominasi jumlah usia muda Pada tahun 2018, BPS merilis data yang menyatakan bahwa Seperempat dari total penduk Indonesia adalah generasi muda Hal tersebut sejalan dengan dominasi kelompok usia muda di kota Sukabumi Di mana kelompok usia muda memiliki jumlah yang sangat banyak dibandingkan dengan jumlah kelompok usia lainnya Nah, dari beberapa fakta yang telah saya sampaikan tadi Menyadarkan kita akan pentingnya pengelolaan keuangan Karena jika tidak, tidak memungkinkan kita akan menjadi salah satu orang yang memiliki gaya hidup seperti yang tertelah pada tabel berikut ini Survei Manulife Investor Sentiment Index pada pengelolaan keuangan jangka pendek Menghasilkan bahwa 53% responden mengaku Menghabiskan 70% dari pendapatan mereka untuk berbelanja Dan 1 dari 10 responden menyatakan bahwa Menghabiskan 90% pendapatannya hanya untuk berbelanja Hal itu sejalan dengan perilaku keuangan mereka Di mana 60% dari responden mengaku ingin dapat mengontrol pengeluaran dengan lebih baik Namun tidak memiliki tools yang memadai Dan 53% dari responden mengaku menyesal tidak mempersiapkan perencanaan keuangannya sejak dini Nah, dari perolah perilaku tersebut menjadikan Indeks literasi keuangan Indonesia berada pada angka 29,66% pada tahun 2016 Memang jika dibandingkan dengan angka literasi keuangan di tahun 2013 Terjadi peningkatan namun peningkatannya masih cukup rendah Dan seperti yang telah saya singgung di awal tadi Bahwa angka literasi keuangan Indonesia memiliki gap yang sangat jauh dibandingkan dengan negara Malaysia Singapura dan Thailand yang memiliki angka literasi keuangan di atas 80% Selanjutnya di sini ada indeks literasi keuangan di tingkat provinsi Yaitu Jawa Barat dengan angka 38,70% Memang jika dibandingkan dengan indeks literasi keuangan di tingkat nasional Angka ini lebih besar Namun masih tetap kecil karena masih di bawah 50% Selanjutnya pada tahun yang sama OJK juga melakukan survei pada perilaku keuangan masyarakat Indonesia Yaitu menghasilkan data bahwa 96,81% masyarakat memiliki tujuan keuangan Namun seperti yang terterap di slide berikut ini Angka tersebut masih cenderung untuk tujuan keuangan dalam jangka pendek Hal tersebut juga sama halnya dengan tujuan keuangan masyarakat Di mana upaya utama yang dipilih masyarakat cenderung berupaya untuk jangka pendek saja Sejalan dengan kecenderungan tujuan keuangannya Nah selanjutnya mengapa generasi milenial? Seperti yang tadi telah saya singgung di awal bahwa Seperempat dari total penduduk Indonesia adalah generasi muda Dan kelompok usia muda di kota Sukabumi juga merupakan Kelompok usia yang mendominasi penduduknya Nah berikut ini adalah jumlah total penduduk generasi milenial di Sukabumi Di mana angka generasi milenial Sukabumi mencapai sepertiga dari total penduduk kota Sukabumi Atau seribu dari tiga ribu penduduk Sukabumi adalah termasuk pada generasi milenial Selanjutnya di sini ada bagaimana generasi milenial menghabiskan uang mereka Nah terdapat data yang menyatakan bahwa 71,4% dari generasi milenial menghabiskan uang mereka hanya untuk makan di luar 31,7% untuk menghabiskan uangnya untuk bahan makanan yang tersisa 27,4% untuk alkohol 26,5% untuk hura-hura Dan 24,9% untuk berbelanja bahan makanan Lalu bagaimana dengan pola perilaku generasi milenial di Sukabumi? Nah sebelumnya saya telah melakukan pra-survey pada generasi milenial Sukabumi dengan hasil berikut ini Di mana 85% dari responden menyatakan bahwa mereka memiliki perencanaan keuangan Lalu 77,5% mengalokasikan pendapatan mereka untuk menabung Dan 25% diantaranya mengaku memiliki pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatannya Sehingga uang yang ditabungkan oleh mereka di bulan sebelumnya terpaksa mereka ambil kembali untuk memenuhi kebutuhan mereka di bulan tersebut Lalu 62,5% mengaku memanfaatkan perkembangan teknologi dan internet cenderung untuk berbelanja online Jika dibandingkan untuk memanfaatkannya sebagai sarana berinvestasi secara online Dan 85% mengaku terbantu dengan adanya dompet digital Nah seperti yang kita ketahui dompet digital ini dimiliki oleh para perusahaan e-commerce Atau para perusahaan yang bekerja sama dengan e-commerce-e-commerce di Indonesia Sehingga ketika generasi milenial menyimpan uang mereka di dompet digital Uang tersebut akan lari kepada berbelanja online dibandingkan kepada alokasi untuk menabung Nah saya tekankan kembali penelitian ini Fokus pada tiga variable yaitu yang pertama adalah variable financial attitude sebagai X1 Yang kedua adalah variable financial knowledge sebagai X2 Dan financial management behavior sebagai variable Y Dimana ketiga variable ini sebelumnya telah diteliti Dan beberapa artikel jurnal yang saya jadikan sebagai referensi Ada enam terdiri dari lima artikel jurnal yang dipublikasikan di internasional Dan satu artikel jurnal yang dipublikasikan secara nasional Nah dari fakta, data, dan penelitian terdahulu Maka terbentuklah rumusan masalah sebagai berikut ini Rumusan masalah ada tiga poin Poin pertama untuk mencari tahu bahwa Apakah financial attitude berpengaruh terhadap financial management behavior pada generasi milenial sukabumi Rumusan masalah yang kedua adalah Apakah financial knowledge berpengaruh terhadap financial management behavior pada generasi milenial sukabumi Dan poin ketiga adalah Apakah financial attitude dan financial knowledge berpengaruh terhadap financial management behavior pada generasi milenial sukabumi Selanjutnya disini ada Tujuan penelitian Tujuan penelitiannya terdiri dari tiga poin Di mana tiap poin tujuannya untuk menjawab Masing-masing poin dari rumusan masalah yang telah saya sampaikan tadi Nah, untuk poin yang pertama adalah Untuk mengetahui pengaruh financial attitude terhadap financial management behavior pada generasi milenial sukabumi Untuk poin kedua adalah Untuk mengetahui pengaruh financial knowledge terhadap financial management behavior pada generasi milenial sukabumi Dan yang ketiga adalah Untuk mengetahui pengaruh financial attitude dan financial knowledge terhadap financial management behavior pada generasi milenial sukabumi Selanjutnya disini ada Manfaat penelitian Untuk manfaat penelitiannya terbagi menjadi dua Yaitu secara teoritis dan secara praktis Manfaat penelitian secara teoritis Yang pertama adalah Diharapkan penelitian ini dapat menambah kekayaan perkembangan ilmu pengetahuan Dalam bidang manajemen keuangan Khususnya pada perilaku manajemen keuangan masyarakat Dan juga diharapkan dapat menambah pemahaman bagi pihak-pihak yang berkepentingan Dalam dunia pendidikan Mengenai teori berdasarkan topik yang diangkat Sedangkan manfaat penelitian secara praktis Yaitu diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi bagi pihak pemerintah Dalam memutuskan kebijakan dalam meningkatan angka literasi keuangan Dan cara seperti apa yang efektif untuk peningkatan angka literasi keuangan tersebut Selanjutnya adalah diharapkan dapat menjadi referensi gambaran kondisi generasi millennial Dalam mengelola keuangan Agar lebih terencana mengingat pengelolaan keuangan saat ini akan berpengaruh pada keuangan di masa depan Selanjutnya adalah sistematika penulisan Untuk sistematika penulisan terdiri dari 5 poin Yaitu bab 1 pendahuluan Bab 2 tinjauan pustaka Bab 3 metode penelitian Bab 4 analisis dan pembahasan Dan bab 5 penutup Nah lanjut kita akan masuk pada poin yang kedua yaitu tinjauan pustaka Nah berdasarkan 3 variable yang diangkat Pada penelitian ini memiliki landasan teori Dimana landasan teori terdiri dari grand teori, middle teori, dan apply teori Untuk grand teori menggunakan manajemen Untuk middle teori menggunakan manajemen keuangan sebagai landasan teorinya Dan untuk apply teori terdiri dari 3 landasan teori Apply teori yang pertama adalah untuk financial manajemen behavior Dimana financial manajemen behavior ini adalah merupakan suatu cara seseorang dalam mengelola keuangan Menabung, mengendalikan kartu kredit dan masalah debit, asuransi, merencanakan dana pensiun, mengelola pajak, dan melakukan perilaku keuangan yang bertanggung jawab Dimana ada beberapa faktor yang mempengaruhinya Nah diantaranya adalah consumption, cash flow management, saving and investment, dan credit management Lalu disini ada apply teori yang kedua yaitu mengenai financial attitude Dimana sikap keuangan ini memiliki kecenderungan psikologis Yang diekspresikan ketika mengevaluasi pengelolaan keuangan Nah konsep mengenai sikap keuangan ini meliputi obsession, power, effort, inadequacy, retention, dan security Dan untuk apply teori yang ketiga adalah mengenai financial knowledge Yaitu financial knowledge adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan mengenai konsep dan resiko dalam konteks finansial Nah untuk ukurannya sendiri pengetahuan keuangan dapat diukur oleh pengetahuan keuangan pribadi Keuang tabungan dan pinjaman, asuransi, dan investasi Selanjutnya disini adalah penelitian terdahulu Seperti yang telah saya singgung di awal Penelitian ini menggunakan beberapa artikel jurnal yang dijadikan sebagai referensi Dimana artikel jurnal tersebut yang dijadikan referensi mengandung 3 variable yang diangkat Nah 6 dari penelitian terdahulu yang digunakan Terdiri dari 5 artikel yang diterbitkan secara internasional meliputi negara Amerika dan Vietnam Dan 1 artikel jurnal yang diterbitkan secara nasional Yang menghasilkan diantaranya berupa faktor sikap keuangan dan pengetahuan keuangan itu memiliki pengaruh yang positif Namun ada satu temuan dari penelitian yang dilakukan berdasarkan artikel jurnal yang dijadikan referensi Menyatakan bahwa pengetahuan keuangan itu tidak memiliki pengaruh Karena pendidikan keuangan kurang efektif di negara atau wilayah berpenghasilan rendah menengah Nah ini adalah referensi jurnal yang digunakan Selanjutnya disini ada kerangka berpikir Kerangka berpikir ini terbentuk dari landasan teori yang digunakan Dan dari penelitian terdahulu yang digunakan Yang menghasilkan bunyi hipotesis Untuk bunyi hipotesis variable financial attitude Yaitu terdapat pengaruh financial attitude terhadap financial management behavior Untuk variable financial knowledge yaitu terdapat pengaruh financial knowledge Terhadap financial management behavior Dan untuk variable financial attitude dan financial knowledge Terhadap financial management behavior juga terdapat pengaruh Selanjutnya adalah kerangka berpikir Berikut adalah model analisis atau paradigma dari setiap variable yang digunakan pada penelitian ini Ada X1 yaitu financial attitude Ada X2 adalah financial knowledge Dan variable Y adalah financial management behavior Selanjutnya disini ada hipotesis penelitian Nah untuk hipotesis penelitiannya ada 6 hipotesis Di mana ada HA dan ada HO HA sendiri adalah hipotesis penelitian yang berbunyi untuk terdapat pengaruh Sedangkan HO untuk tidak terdapat pengaruh Untuk hipotesis penelitian HA1 dan HO1 Untuk variable financial attitude Untuk HO2 dan HA2 untuk variable financial knowledge Dan HO3 dan HA3 adalah hipotesis penelitian untuk financial attitude dan financial knowledge Terhadap financial management behavior pada generasi milenial Sukabumi Nah selanjutnya kita masuk kepada poin pembahasan yang ketiga yaitu metode penelitian Untuk metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini jika dilihat dari jenis data yang digunakan Termasuk pada metode penelitian kuantitatif Di mana metode penelitian kuantitatif ini berhubungan dengan atau bersifat kuantitatif atau statistik Dengan mengumpulkan data menggunakan instrumen penelitian Dan akan dianalisis dengan harapan dapat menguji hipotesis yang ditentukan sebelumnya Lalu jika dilihat dari jenis tujuan penelitiannya termasuk pada jenis penelitian eksplanatori Di mana penelitian ini menafsirkan mengenai hubungan sebab akibat antar variable-variable yang mempengaruhi hipotesis Selanjutnya disini ada subjek dan lokasi penelitian Untuk lokasi penelitian adalah Sukabumi Untuk waktu penelitian adalah dimulai dari bulan Maret dan diharapkan selesai di bulan September 2020 Lalu untuk populasinya adalah generasi milenial Sukabumi Dan untuk sampel terpilih berjumlah 400 orang generasi milenial Sukabumi Angka 400 ini didapatkan dengan menggunakan rumus Lopin Selanjutnya Di sini ada teknik pengumpulan data yaitu menggunakan instrumen penelitian berupa questionnaire dengan menggunakan skala Likert Selanjutnya Di sini ada sumber data Nah sumber data yang digunakan ada data sekunder dan data primer Untuk data sekunder sendiri terdiri dari buku, jurnal, berita, dan website yang terpercaya Sedangkan untuk data primernya berupa hasil penelitian yang dilakukan Selanjutnya di sini ada rancangan analisis Untuk rancangan analisis ada 4 poin Yang pertama adalah uji paliditas Lalu ada uji realibilitas Dan ada uji asumsi klasik Serta ada uji regresi linear berganda Untuk 2 poin di awal Yaitu uji paliditas dan realibilitas Digunakan untuk menguji instrumen Kelayakan instrumen Apakah instrumennya layak digunakan Nah seperti yang tadi telah saya sampaikan Untuk sampel penelitiannya ada patatus orang Nah untuk menguji kelayakan instrumen Saya akan menyebarkan kepada 30 responden terdahulu Atau 30 sampel terdahulu Lalu setelah data terkumpul Akan dilakukan uji paliditas dan uji realibilitas Untuk mengetahui apakah instrumen penelitian terbukti palid dan realibilitas Lalu setelah instrumen tersebut palid dan realibilitas Maka akan disebarkan kembali kepada 400 sampel yang lainnya Lalu setelah data tersebut terkumpul Akan dilakukan uji asumsi klasik Dimana terdiri dari Uji normalitas Lalu ada uji heteroskedasticitas Dan ada uji Multikulineritas Nah Untuk uji asumsi klasik ini Merupakan syarat Untuk dilakukannya uji regresi linear berganda Dimana uji regresi linear berganda Dapat dilakukan apabila memenuhi syarat Yaitu data dinyatakan berdistribusi normal Lalu data tidak terjadi heteroskedasticitas Dan data juga tidak terjadi multikulineritas Lalu selanjutnya disini ada pengujian hipotesis Yaitu uji T dan uji F Uji T sendiri dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikasi variable Secara parsial Sedangkan uji F ini untuk mengetahui Signifikasi variable secara simultan Nah berikut ini adalah Daptar pustaka dari beberapa sumber yang saya gunakan Terima kasih kepada Dewan Penguji Dan kepada dosen pembimbing Cukup sekian presentasi mengenai Mengenai proposal penelitian yang telah saya susun Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih